Terima kasih telah menonton. Selara kita aja yang beda. Biasanya orang itu keliatan jelek ketika umur 5 tahunan lah. Gue jelek udah keliatan dari rahim. Mamah gue ngecek kandungan gitu. Dokternya ngecek, dicek ibu perutnya. Lihat USG. Maaf bu, ada yang dendam sama ibu. Kenapa dok? Ini bayinya. Gerogotin ginjal. Gue itu udah terima gitu gue jelek. Tapi gue sering mendapatkan perlakuan gak manusiawi. Contoh gue lewat komplek orang. Disitu ada anjing galak. Setiap orang lewat pasti digonggongin. Masalahnya pas gue lewat anjingnya gak gonggong. Malah pangling ngeliat gue. Gue baru tau. Ternyata hewan itu ngerti mana hal yang gak lazim. Itu anjing gue deketin mundur. Untung gak ada sasi mata. Ini anjing pasti galang reputasinya sebagai anjing galak. Buat manusia anjing itu najis. Buat anjing gue yang najis. Gue ini serem gitu. Tapi takut sama setan. Gue pernah maksain diri buat nonton film horor di bioskop. Jujur rupa setan yang nongol gue takut. Takut penonton sebelah gue ngira. Loh kok filmnya 3D ya. Gue itu ditakdirin udah jelek gitu. Gimana bisa ganteng. Gue mau beli sabun muka aja dilarang mamah gue. Katanya buang-buang duit. Mamah gue sendiri gak yakin gitu gue bisa ganteng. Tapi gue tetep maksain buat beli sabun muka. Diem-diem. Mampus mama gue gak tau gue mau beli sabun muka. Baru sekali dipake. Besoknya ilang diumpetin. Gue cari tau bapak gue yang pake. Parah. Gue mau ganteng aja di sabotase sama keluarga sendiri. Sabun muka udah pake buat cuci motor lagi. Gue putra rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam temen-temen. Oke. Perkenalkan ya. Saya Didi. Dan saya Kuli Bangunan. Saya memang ngepans banget sama Iwan Fals. Dia tuh sangat populer. Tapi jangan salah. Semenjak saya masuk suci dan orang ngeliat saya di TV. Di tempat saya tinggal saya juga udah populer. Iya. Bahkan saya udah punya julukan. Artis Kuli Bangunan. Saya gak tau ini pujian atau hinaan. Terus kalo orang-orang semakin sering tampil di TV itu kan. Mereka semakin banyak job stand up-nya. Kayak Jupri kemarin kan. Udah jadi openernya Bang Panji. Kalo saya mah malah banyak job Kuli-nya. Jadi banyak yang nelpon ke saya. Kang Didi tolong benerin pintu rumah saya. Tolong benerin pintu pagar saya. Tolong benerin rumah tangga saya. Tidak. Saya Didi bu bukan AA ****. Dan semenjak saya masuk suci. Saya ngerasa saya harus menjaga penampilan. Kalo dulu saya kerja ya namanya Kuli Bangunan ya pakaian kotor-kotoran. Sekarang mah saya kerja aja pake baju lebaran. Mereka mau kerja di lumurisan blok. Kotor sedikit dilap tisu. Mau makan aja saya gak mau pake tangan sekarang. Pake sendok. Sendok semen. Terus lagi di tempat kerja ya sekarang. Saya jadi punya kerjaan baru. Setiap istirahat saya harus ngelawak. Tidak. 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 Masang batak aja harus lucu. Gimana coba saya ini sendok semen lagi masang batak. Tidak. Tidak. Saya nih lagi ngelempar bata, datang mandor saya, Didi naik ke atas. Siapa? Saya naik. Udah di atas, Didi loncat ke bawah. Oh my God. Saya Didi, terima kasih.